Halo jumpa lagi di as motion channel Oke teman-teman jadi video ini saya buat untuk YouTube teman-teman yang ingin memulai membuat channel YouTube pemula youtuber pemula banyak teman-teman yang bingung bagaimana sih bikin konten supaya kita bisa jadi youtuber suksesnya saran saya teman-teman itu mulai dulu saja mulai dulu bikin konten kemudian di upload masalah kualitas itu kualitas konten itu belum bagus itu nanti kita otomatis akan berbenah sambil berjalan ya kalau teman-teman lihat youtuber-youtuber yang sudah besar itu juga berawal dari kecil ya beda kalau yang artis ya kalau yang artis memang dia sudah apa dunia internetnya tinggi jadi ketika dia sudah bikin konten apapun itu sudah dicari orang beda dengan youtuber atau seperti kita ini ya konten kreator seperti kita ini nah untuk teman-teman yang mungkin masih belum bikin youtuber belum pernah ya atau baru mulai itu ya baru mau mulai nah teman-teman ini kan tinggal bikin aja konten ya setelah konten ini dashboard ya jangan pakai aplikasinya dulu ya kalau masih ini baru jangan pakai aplikasi karena tidak aplikasi youtuber youtube studio live apa versi aplikasi itu tidak selengkap yang dashboard maksudnya disini yang YouTube yang ini ya yang tampilannya seperti di laptop atau PC yang maksudnya dashboard jadi seperti seperti ini saya contohkan ya Nah seperti ini teman-teman ya teman-teman masuk di Google Chrome kemudian ketik aja disini YouTube dashboard ya YouTube dashboard lain seperti ini dan disitu login aja nah jika teman-teman sudah login tampilannya akan seperti ini tapi kalau teman-teman belum login nanti akan diminta login dulu untuk masuk ke halaman ini ya Nah teman-teman langsung aja masuk di kontennya di bawah ini ini nih eh sorry salah yang satunya yang kontennya Hai teman yang playlist dan tapi yang kontennya ini yang ini klik nah konten ini oke nah kalau temen-teman masuk ke halaman konten seperti ini ya nanti temen-temen yang sudah upload video itu langsung keluar disini nah disini ada visibilitas tadi kelewat ya pas saat teman-teman upload jangan visibilitasnya jangan langsung di publik dibikin privasi aja dulu ya sebelum disetting gitu ya nah ini kan ada pilihan ya Nah sebelum di publik teman-teman di pribadi dulu atau privat ya bahasanya seperti itu nah kemudian teman-teman settingin setting detail videonya seperti apa nah detail videonya ini ada teman-teman nanti bisa ikutin di beberapa tutorial banyak ya di YouTube atau di video saya juga ada ini nah bisa lihat ini namanya SEO ya kalau untuk setting disini ya jadi SEO itu terdiri dari judul kemudian deskripsi kemudian ada thumbnail dan di bawah ini ada tag di bawah ya scroll terus di bawah nah di bawah ini ada tag nah disini itu ya itu SEO nah itu aja di style dulu ya nah di style kalau sudah teman-teman simpan kemudian yang tidak kalah penting ya teman-teman setting channelnya juga ya karena baru mulai channelnya mending disetting dari awal nih yang kabar terlebih ini nah disini teman-teman ya setting channelnya jangan lupa nah disini umum ini untuk ganti ini ya mata uangnya ya karena kita di Indonesia punya saya di Indonesia saya ganti rupiah kemudian disini teman-teman tab aja di channel ini nah di channel ini ada info dasar ini domisili kita kemudian ini kata kunci channel ya beda dengan yang tadi tadi ya kalau yang tadi kata kunci untuk video itu kemudian di setelan lanjutan ini teman-teman di setting juga nyetanya seperti apa nah ini teman-teman tentukan mau untuk anak-anak atau tidak bukan anak tinggal di petik aja kemudian kelayakan fitur nah ini juga temen-temen aktifkan semua tinggal aktifkan temen-temen siapkan aja nomor HP jadi untuk mengaktifkan ini teman-teman butuh nomor HP terus kemudian yang yang nomor tiga nomor satu biasanya otomatis aktif ya yang nomor dua ini teman-teman membutuhkan nomor HP ya untuk verifikasi kita buka nah disini teman-teman butuh nomor HP fungsinya ini ya bisa upload video di panjang ya 12-15 menit terus bisa menggandingnya di thumbnail gitu ya kemudian bisa live streaming kemudian yang nomor tiga ini banyak juga fungsinya temen-temen disitu bisa dibaca nah temen-temen bisa buka disini ya contohnya ini tetap harus diaktifkan ya jika sudah temen-temen tutup ya simpan dulu baru tutup nah seperti itu temen-temen ya jadi ada beberapa tips ringan ya artinya di awal di pemula jadi jangan bingung jangan nunggu bagus dulu kontennya ini kepelamaan ya yang penting jalan dulu ya jalan dulu bikin dulu nanti sambil jalan diperbaiki kontennya seperti itu temen-temen ya oke eh terima kasih mudah-mudahan ini membantu ya khususnya buat temen-temen yang ingin memulai membangun channel ya mulai dulu dan tentukan apa yang ingin dibuat konten kalau kalau misalnya dari awal temen-temen sudah menentukan temanya itu lebih bagus tapi kalau belum ya temen-temen bikin apa konten yang menurut temen-temen bisa gitu ya bisa dibikin konten itu dibikin dulu gitu temen-temen temen-temen pertama mengumpulkan subscriber kemudian dan jam tayang atau jam tayang bisa diganti dengan shot ya tayangan shot oh ya satu lagi temen-temen untuk supaya YouTube nya banyak yang nonton itu temen-temen bikin shot ya bikin video shot nah eh jadi di video shot ini kalau untuk pemula memang agak susah ya karena harus sepuluh juta view bisa menggantikan 4.000 jam tayang syarat monetisasi ya jadi temen-temen yang penting bikin dulu masalah monetisasi nanti dulu gitu ya kalau temen-temen niat gitu ya dan rajin rajin apet pasti nanti akan ada hasilnya kemudian yang yang satu lagi temen-temen juga rajin benchmarking ya atau studi banding lah lihat sudah youtuber yang sudah sukses yang temanya sama misalnya temen-temen ini semuanya tentang apa tentang tutorial bangunan cari itu yang memang sudah sukses itu untuk benchmarking aja ya temen-temen lihat supaya nanti dapat referensi seperti itu oke sekali lagi terima kasih sudah menonton semoga video ini bisa membantu khususnya bagi para temen-temen yang ingin memulai membangun channel YouTube terima kasih sampai ketemu di video-video saya selanjutnya terima kasih